Hai Closeters, cool banget, balik lagi di YouTube channelnya Closet Indonesia, bareng gua Aris Lan dan Jojo di segmen Boy Store. Oke, Jojo dan Arif Lan udah ada di sini, kalau nggak salah kalian sudah bawa bapak ya? Iya, mengapa bantal ada di depan kami karena kami sudah bawa bapak. Menutupi kekurangan, menutupi kelebihan. Ini tandanya. Oke, sebenarnya tema Boy Store kali ini itu agak berat? Lo nggak bisa ngundang gua yang lucu-lucu aja apa gimana sih? Arif Lan, anaknya umur berapa? Sekarang mam mau jalan 9 bulan. Oke, Jojo? Tau kan anak anda juga. Silahkan itu. Oh iya 2 tahun, ada 2. Dua-duanya perempuan. Dua tahun bapak? Hah? Dua tahun, belum sampai tiga kan? Ya kalau gua sih, gua pacaran dari SMP. Maksud gua, itu pun di jaman gua gitu loh. Apalagi ntar jamannya next-nya, jaman anak gua ya kayaknya. Jaman gua pun dari SD kelas 6-7 udah ada yang pacaran teman gua gitu. Kayaknya hal yang wajar ya kalau dibuat gua sih. Ya kalau dilihat dari suka-sukaannya dulu, dari waktu sekolah sih dari TK udah ada suka-sukaannya. Jadi? Jadi? Tidak! 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 Enggak! Tidak! Tidak! Kalau dibilang kuliah baru tahu baik-buruk, ya dengan update anak yang sekarang juga. Dia udah tahu baik-buruk lebih cepat dari kita sih kalau menurut gua gitu loh. Karena jujur aja, gua waktu bocah makanya gak jelas gitu. gitu sekarang anak gua makanya jelas Oh hari ini ini gizi udah beda main sama kita kalau menurut gua ya gitu dan ilmu yang kita dapet dari dokter sama ilmu yang orang tua kita dapet dari dokter dan update ilmu dokter ini sudah beda tuh jadi gua rasa memang bakal lebih advance lagi anak-anak kita daripada kita jadi kalau dibilang begitu gua takutnya malah justru lebih mundur lagi kan bener gitu tapi kalau gue pribadi sih enggak ada masalah ya masalahnya adalah kan gimana gua sebagai orang tua gua akan ngedidik dia supaya dia tahu yang bener atau yang salah nih gitu Iya bener setuju Cua eh kalau kampe ngelarang itu mungkin enggak cuma ya harus tahu ya itu baik buruk dan batasan dan segala macamnya itu biar nggak bablas juga kalau dibebas-bebasin aja ya bisa wadidaw apalagi jaman sekarang informasi segala macam kan jaman dulu SMP masih nonton Digimon sekarang udah nggak tahu pada ngapain aja takut pasti orang tua ya maksudnya kita didepan kan juga nggak tahu kita akan jadi seperti gimana ya tetapi gua berkaca sama yang udah duluan sama gua deh gitu misalnya ke abang yang gua Oh abang gue cara didiknya begini nih anaknya lancar kok nih untuk soal yang itu gitu Oh gue ambil positifnya gimana cara dia ngedidik disitu gitu paling itu sih gua cara menyikapnya kalau dilihat dari gua terlalu jauh nih gapnya nih jadi gue ambil yang di tengah dulu sih abang gua gimana cara ngedidik anaknya gitu kalau gua sih nggak bisa dijadiin patokan juga sih yang apa yang terjadi hari ini sampai nanti 17 17-15 tahun kemudian yang ketika anak-anak kita udah mulai beranjak beranjak ini abg ya pasti udah beda lagi tuh ininya social cuesnya atau segala macam pasti udah beda lagi jadi ya semuanya bisa diajarin sih cara-cara-cara mereka menghadapi dunia sana gimana cara gimana nanti gitu tapi kan belum tentu bisa dijadiin patokan soalnya pasti bakal berbeda-beda juga pergaulannya dan segala macam adaptasinya juga berarti bisa diajarin adaptasi gitu ya dan kita sebagai orang tua juga bisa adaptasi sama keadaan yang nantinya terjadi sih jalan kemana enggak pegel jalan-jalan 8 malam baru jalan kalau kalau itu pertama kali gua akan jelasin ya rule permainannya gitu ini anak gue rollnya gini 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 lo bisa tanggung jawab nggak gitu kalau bisa silahkan kalau lo nggak bisa outframe gitu sih paling jam 8 baru jemputnya punya otak jam 8 tuh harusnya udah udah menjelang-pulang dulu bapak begitu nggak ngomong pacar apa-apa dulu rata-rata kalau misalnya pergi gitu ngajak apa pergi sama pacar dulu dan segala macam ya pulang paling jam 10 jam 10 sudah di ini bukan jam 8 baru keluar umur berapa nih umur sekitar 17-an 17-an kan buset iya saya malah ya mau kemana? jam 8 udah menjelang pulang udah bilang Pak aku mau udah di jalan pulang ya gitu bukan baru pegey ya pastiin dong apa ya emang beneran sama orang tuanya gitu it's fine gue tergantung ya apakah gue kenal dengan orang tuanya atau nggak kalau gue nggak kenal dengan orang tuanya gue nggak bakal karena gini loh anak gue itu masih tanggung jawab gue ini gue melimpahkan tanggung jawab gue anak gue ke orang tuanya dia dan itu kalau menurut prinsip gue itu nggak fine gitu bahkan gue menganggap kalau anak gue dibayarin makan sama anak orang itu kewajiban gue yang diambil sama anak orang gitu jadi paling nggak gue harus tahu siapa orang tuanya apakah mereka cukup mampu untuk menjaga 3 anak gua baru gue akan mempertimbangkan belum belum pasti gue iain belum pasti tapi telepon-teleponan dulu ya orang tuanya paling nggak gue harus kenal sama orang tuanya bukan sama pacarnya ya gitu kalau gue gitu sih saya nggak apa-apa asal saya juga ikut langsung kita ikut yuk di kamar sebelah aja nggak apa-apa kalau mau nginep-nginep di rumah saya saja ya nggak usah pergi-pegi tapi kan pergi sama rame-rame ya iya berlaman oke jadi sebenarnya kalau bisa kita ambil agak-agak mirip ya jawabannya ya harus ada kalian di tengah-tengah mereka right? iya enggak kalau Arislan kan tadi bilangnya dia bakal ikut kan iya gue nggak usah pergi ame 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 ini lebih keras nih udah jadi disini aja gitu itu udah konsekuensinya dia pacaran sama orang jadi kalau emang dia disakiti ya harusnya ngomongin ke anaknya udah nggak ada urusannya lagi sama si cowok ini ya kalau ketemu mungkin ditempeleng ya tapi ya ya kalau ketemu mungkin ditempeleng ya tapi ya tapi kalau secara personalnya sih urusannya sama anaknya kenapa bisa gitu dan segala macamnya kan kita bisa jelasin kan ya emang kalau relationship dan segala macam itu salah satu konsekuensinya memang ada kemungkinan itu gitu untuk disakitin lah apa lah gimana lah orangnya hilang lah atau segala macam itu hilang mungkin saya yang melakukannya setelah diputusin dia hilang jadi curhat deh kalau gue kalau selama tidak pidana iya sependapat dengan Bapak Jojo sih selama tidak pidana iya itu memang konsekuensi yang memang harus seorang dapat dari sebuah hubungan ya betul dan itu akan jadi pembelajaran hidup buat dia gitu dan itu akan bikin dia jadi semakin orang menjadi orang yang semakin punya banyak pertimbangan gitu dan itu menurut gue bagus sih untuk pendewasan diri kalau mau dibawa ke polisi ya polisikan kalian mau bilang apa ke orangnya? bawa ke orang tuanya ya ceritain aja pasti orang tuanya nggak bakal percaya anak yang melakukan hal itu cuma ya saya ceritakan aja gitu kan segala macam bla 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 gimana nih solusinya ya kalau mau dibawa ke polisi ya ayo kalau misalnya si pihak yang disakitin dipukul apa segala macam punya bukti-bukti didokumentasikan gitu sama dia ya kayak banyak tuh orang kalau sekarang yang mengalami itu suka didokumentasikan gitu ininya memang lah apa segala macam iya bisa langsung aja polisi aja kalau orang tua yang menyangkal dan tidak mau bertanggung jawab atas kelakuan si cungguk ini ini yang mau tiba ini oh iya kebayang soalnya nih kebayang soalnya nih kebayang soalnya nih kalau kalau ya itu kalau secara rasional ya nggak tau ya kalau ketika beneran iya kalau kan kalau apa yang bakal dilakukan mungkin kira nggak tau juga kalau gue mungkin gue akan menangin anak gue dulu ya maksud gue kita nggak bisa jalan kemana-mana kalau si anak gue belum bisa ngapa-ngapain nih belum bisa cerita semua apa-apa yang terjadi gitu kalau sudah bisa itu baru kita bisa mulai ke tahap selanjutnya secara orang Batak hukum semua ya si si siur menikam di parjoget sama di gotam di namanya di semang bangkara jula 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 dan semua bisa diminta bantuannya untuk untuk masalah itu kiralkan 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 akun korset indonesia juga itu panjang tuh pembicaranya nggak langsung dibilang nggak tapi pembicaraannya bakal panjang mulai dari gimana nanti cara menghidupi gimana nanti apa rencana kamu di masa depan lima tahun ke depan gimana apa segala macam gimana kalau misalnya dia pengen cuma nikah-nikah-nikah doang ya nggak harus ada alasan yang pasti dan harus harus ya kalau udah tahu pasti harus gimana sih agak susah ya soalnya kan apalagi baru lulus kuliah jari kerja juga belum tentu dapet ya ya itu panjang tuh pembicaranya apa apa setelah nikah tuh apa ya bukan sekedar bikin acara weh udah happy no banyak ininya konsekuensinya konsekuensinya banyak banget iya jadi ya yakin lo dua-dua mau nikah itu dua-dua itu kayak awal-awal your young adult life gitu masih banyak pengalaman yang bisa lu dua-dua gue baru main game online anjir dua-dua gue ngapain gua masih main Ragnarok gue santai dulu lah kalau bisa sebenarnya sih nggak usah buru-buru amat iya gua pribadi gua bukan tipe orang yang gua menikah di umur yang tua ya gua menikah di umur 36 tapi setelah punya anak jadi berasa gitu berat nih punya anak tuh lebih berat lagi gitu dan gua agak menyayangkan gua baru bertemu istri gua yang gua rasa cocok di umur 36 gitu gua rasa gua bisa ketika gua lebih muda gua bisa akan lebih bagus nih ngejalanin ini tapi bukan berarti ketika di umur dua-dua anak gua minta nikah ujungnya gua bakal kurang lebih sama seperti Jojo sih gitu karena urusan kawin tuh anjang banget urusannya bukan masalah cinta aja bukan masalah cinta aja nih bukan masalah cinta aja nih bukan masalah cinta aja nih terlebih lagi di keluarga Batak ya waduh kebetulan saya bisa sampai ke kanan ke kiri ya lu rasain itu kan saat slow gua kanan kiri atas bawahnya tuh banyak banget gitu loh jadi kurang lebih jawabannya setelah itu sih sama kayak Jojo lah selesai 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 setelah itu apa ya? bingung juga gue jangan seperti gue aja pokoknya hahaha ya yang baik sih sopan satu tiga sopan harus sopan gini gimana ya bukan sopan ya jangan tau jangan jawabannya harus aja baik baik as in baik memperlakukan orang di sekitarnya dengan baik jadi ya nggak yang ngukul lah apalah bukan yang emosional nggak jelas tantang petenteng segala macem lah terus jujur sama ya jujur sama si anak gitu loving caring all that good stuff walaupun gak tau juga ya gimana nyek masih bingung sih tuh ganteng tajeng wuuu gue selalu dari dulu punya pemikiran kayak gini anak perempuan cinta pertama seorang anak perempuan itu pasti bapaknya gitu jadi gue lebih ke arah gue nge-shape diri gue sih gitu gue nge-shape diri gue biar dia nantinya mendapat first love aslinya dia nyari yang seperti gue oh ada patokannya ya patokannya ya gue harus mempatoknya jadi jangan gue betul nggak mungkin dong oh my god itu itu pertama kali gue pikirin ketika gue tau anak gue jadi selama ini perempuan wah gue mau cari berubah nih dengan segala macam kekurangan gue supaya dia nantinya mencari pasangan yang baik menurut gue artinya gue harus jadi seperti itu karena dia akan lihat itu dan dia akan cari itu dari seorang laki kalau udah mau nikah otomatis kita udah agak kenal lah ya sama orangnya oh iya berarti kan sudah sudah melalui perjalanan sosialisasi nih nggak itu harus harus lah kok mungkin tiba-tiba dateng dateng dari langit tiba-tiba kalau gue begitu lu nggak bisa lu dateng tiba-tiba lu ngajak kawin gue mesti lu tau lu siapa orang tua lu siapa ketika sudah itu ya di proses yang barusan ditanyain ya paling gue bilang kita udah kenal selama ini ini mentu mentok lu laki-laki gue laki-laki lu lihat selama ini cara gue memperlakukan anak gue gimana memperlakukan gue memperlakukan istri gue gimana lu perlakukan di anak gue ini seperti udah itu aja pasti pasti bakal ada ngomong sama dia doang si cowoknya ini doang entah apalah itu nanti nggak tau karena itu masih jauh nampaknya yang pasti pernah nonton video nih ke bapak yang melepas anaknya buat nikah katanya jika sewaktu-waktu kamu sudah tidak mencintai anak saya lagi tolong jangan sakiti dia kembalikan saja dia kepada saya i think itu yang bakal salah satu apa yang bakal gue omongin ke dia gitu karena ya jangan ditendang gitu aja balikin aja gitu kalau emang lo udah gak ini segala macem daripada ujung-ujungnya nyakitin kan itu gue yang mau ngomongin kan ya ayo gantian ntar gue yang tanya hahaha gitu sih tapi kalau untuk ngomong apa ya belum tau sih agak susah tuh jawabnya anjir iya agak susah soalnya kita nggak tau individunya ini siapa tapi itu bakal akan jadi hal yang sulit ya buat buat laki-laki melepas anak perempuannya yang pertama kita kan juga anak perempuannya juga karena lu punya anak perempuan pertama anak pertama kedua anak perempuan banget lagi gue nggak tau nih nikahnya barengan apa nanti gue ngerasa begitu sih karena dari bokap gue ke kakak gue pun begitu memang feelnya tuh berasa banget kedekatan emosionalnya tuh berasa banget nggak tau deh kalo laki-laki ke emaknya ya laki-laki pertama ke emaknya ya yang gue rasain sih anak perempuan pertama ke bapaknya oke closeters thanks for watching youtube channel closet indonesia jangan lupa likes terus komen gimana video ini menurut kalian terus di share juga jangan lupa follow instagram closet id see you on the next video boys so cute bye ya